Intro Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi dengan gue Reiner di Formula Motor TV Dan di samping gue udah ada mobil yang memiliki reputasi cukup baik sebagai mobil keluarga Nah pada zamannya mobil ini terkenal akan kenyamanannya dan kemewahannya Namun pada tahun 2016 saat mobil ini lagi banyak penggemarnya Honda memutuskan untuk stop menjual mobil ini di tanah air Lantas 6 tahun setelah mobil ini di stop produksi Menurut kalian apakah mobil ini masih worth it untuk dimiliki? Setidaknya kami punya 5 alasannya Tonton video ini sampai habis Eits, tapi sebelum kita lanjut pastikan kalian klik like Dan jangan lupa dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami Dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami Dan kita juga bisa makin semangat menyajikan konten edukatif dan menarik lainnya buat kalian semua Tanpa basa-basi lagi, mari kita jalan Nah untuk membahas fitur gue akan membagi menjadi 2 sudutnya Sudut pandang, sudut pandang pengemudi dan nanti kita akan bahas tentang sudut pandang penumpang Nah Honda Freed ini sudah 7 tahun dari terakhir dia diproduksi Itu artinya kalau kita berbicara soal desain interior Memang dia mungkin bisa dikatakan kalah modern ya dibanding rivalnya Toyota Sienta Tapi kalau kita berbicara soal fitur, sebenarnya Honda Freed ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur esensial yang cukup membantu kita selama perjalanan sebagai pengemudi Mulai dari electric electric mirror Ini sangat berguna ya kalau kalian lewat jalan sempit gang atau lagi parkir ke tempatan mobil Ini sangat penting dan berguna Lalu di setir sini kita sudah dapat audio steering switch untuk Honda Freed PSD 2015 ini Dan ini tentunya sangat membantu kalian ya Kalau jadi kalian mau dengerin radio apa Gak perlu, gak apa-apa sampai head unit yang posisinya ya agak ngerepotin tentunya Jadi kalian tinggal dari sini aja Dan juga yang ketiga dia juga sudah AC digital Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya ini Gak ketinggalan zaman banget ya Masih up to date lah dengan AC digital gini Ini tombolnya juga fisik Jadi kalian gak susah ketika mengoperasikannya Sekarang kita bahas fitur dari sudut pandang penumpang Sebelum kita masuk kita sudah disambut dengan dual power sliding door Kalian lihat pintunya bisa kebuka sendiri dengan elektrik dan yang menambah kesan canggih serta mewah Untuk masuk sebenarnya kalian tinggal pencet aja tombolnya dari remote kunci disitu atau dari depan ada tombolnya Sekarang kita masuk ke dalam Nah masuk ke dalam kita Jangan lupa tutup pintu Kalau kalian mau itu caranya gimana Kalian minta kameramen kalian yang pencetin Karena tentu aja itu gak mungkin bisa ada sensor tepuk tangan ya Kita lanjut bas Masuk ke dalam kita langsung dimanjakan dengan captain seat yang mungkin tidak akan kita temukan di rivalnya Walaupun ya jumlah penumpang harus berkurang satu karena fitur captain seat ini Tapi menurut gue ini sangat worth it Karena satu baris ini kalian dibagi untuk berdua aja Dimana kalian bisa mendapatkan legroom yang luas headroom yang luas juga lega Jadi dengan posisi kalian seperti ini kalian duduk pun bisa sesuka kalian Kalian duduknya tegak atau kalau kakinya mau sonjuran atau duduknya mau ngangkang Atau kalau kalian misalnya duduk pas lagi mau ngobrol sama orang belakang Jadi memang posisi duduk yang kalian dapatkan disini sangat fleksibel dan kalian juga jangan lupakan untuk Frit 2013 ke atas itu dia sudah dapat AC double door disini supaya penumpang belakang tidak kepanasan Oke dari segi fitur kita bisa sepakat Frit cukup memanjakan kalian ya Mau kalian jadi pengemudi atau kalian duduk di belakang sebagai penumpang disini kalian akan termanjakan dengan fitur dan kenyamanan yang diberikannya Sekarang kita bahas alasan untuk memiliki Frit yang nomor 2 Berbicara tentang kenyamanan tentu kita tidak boleh melupakan yang namanya aksesibilitas Salah satu keunggulan dari Honda Frit yang tidak dimiliki MPV lainnya adalah aksesibilitasnya yang sangat baik Dengan ruang kabin yang luas khas Honda digabungkan dengan konfigurasi Captain Seed Honda Frit bisa dibilang sebagai satu-satunya mobil dimana kalian bisa dengan mudah berpindah dari baris 1 ke baris lainnya tanpa harus keluar dari mobil Kemudahan aksesibilitas dari Honda Frit ini adalah salah satu keunggulan yang kalian pikir kalian tidak butuhkan sebelumnya Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena dari testimoni orang-orang yang sudah menggunakan Frit Keunggulan aksesibilitas ini adalah salah satu hal yang buat mereka paling susah move on dari Honda Frit Karena kalian bayangkan aja, fitur ini gak cuma menguntungin kalian yang orang dewasa Tapi anak-anak juga suka gitu loh Dengan adanya fitur seperti ini, anak-anak jadi dengan lebih leluasa bergerak Jadi mereka gak cuma harus duduk selama perjalanan panjang Dan itu dia alasan kedua kenapa kalian harus memiliki Honda Frit Sekarang kita pindah keluar untuk alasan ketiga Alasan ketiga ini merupakan alasan yang cukup vital ya bagi para produsen mobil Karena tentunya kita kan gak mau punya mobil dengan model yang kurang kita suka Kita tentunya mau punya mobil yang udah nyaman dipakai, fiturnya banyak, serta modelnya enak untuk dilihat Nah, sejauh yang kita sudah bahas, Frit udah punya semuanya Dia punya fitur yang cukup lengkap dan kenyamanan yang nyaman buat pengemudi dan penumpang di mobil ini Sekarang kita akan bahas modelnya, karena itu kita akan fokus ke model eksteriornya aja Honda itu tau betul, market konsumen dari Honda Frit ini merupakan keluarga-keluarga bahagia Dan oleh sebab itu, mereka desainlah mobil ini yang dapat desainnya itu memanjakan mata Gak cuma anak-anak, ibu-ibu ataupun bapak-bapak Tapi dia juga bikin mobil yang bisa diminati mulai dari anak kecil hingga kakek nenek sekalipun Dari interiornya kita sudah tau, Honda Frit ini bisa memanjakan berbagai kalangan umur Nah, dari luar, Honda menciptakan mobil ini kan ukurannya dia compact MPV sebenarnya Dia badannya agak kecil, tidak sebesar mobil-mobil sliding door lainnya seperti Serena ataupun Biante Tapi tetap saja, Honda bisa mendesain mobil ini menjadi terlihat elegan serta dewasa Itu bisa kita lihat dari tampilan muka Frit ini, headlampnya itu seolah-olah menggambarkan muka yang serius Headlampnya lancip serta ada grill besar, chrome yang menambah aksen mewah Nah, sekarang kita ke samping sini Di samping sini kalian tidak akan menemukan tempelan-tempelan ataupun body kit-body kit yang meramai-ramaikan mobil ini Karena malah kalian hanya akan menemukan garis-garis body yang simple saja Memang Honda sengaja mendesain mobil ini minimalis ya Dia namanya beauty in simplicity Kalau soal velg, dia tahun 2015 ini dia sudah menggunakan velg dual tone Yang tentunya masih enak dilihat hingga sekarang Jadi tampilannya tidak ketinggalan zaman Nah, di belakang sini pun kalian masih desainnya senada dibanding bagian samping dan depan Kalian tidak akan menemukan banyak hal disini Karena Honda tetap menjaga bagian belakang ini tetap minimalis namun tetap manis untuk dipandang Di belakang sini kalian tidak akan menemukan banyak hal Hanya saja kalian bisa menemukan list chrome disini yang untuk memperkuat kesan elegan Serta kaca belakang yang sudah menggunakan defogger Dan juga gue suka attention to detail dari Honda disini Dimana dia menyempatkan semprotan wiper disini tersembunyi ada di bawah spoiler atas ini Jadi itu membuat kesan yang minimalis dan rapi ya Dilihat ketika kalian melihat kaca belakang ini secara sekilas Nah, sebagai mobil keluarga Ternyata Freed tidak cuma menawarkan kenyamanan untuk menumpang di dalamnya Tapi dia juga menawarkan performa mesin yang baik Khususnya ditarikan tengah dan atas Mesin Honda Freed ini digunakan adalah 1500cc berkode L15A Yap, itu adalah mesin yang sama yang digunakan pada Honda Jazz Dan mesin ini diklaim mampu mengeluarkan tenaga sebesar 118 PS Pada RPM 6600 Serta torsi maksimum 146 Nm Pada 4800 RPM Dan sebagai tambahan perspektif Disini kami hadirkan saja perbandingan performa mesin dari Honda Freed Dan Toyota Sienta yang bisa kalian lihat disini Kalau berbicara soal konsumsi bahan bakar Sebenarnya Freed juga tidak boros Harusnya dengan penggunaan dalam kota dia 1 banding 10 masih tembus Dan bahkan pas kita coba bawa memutar sekarang Kita dapat dianggap 1 banding 12,7 km per liter Which is itu Bisa dibilang irit untuk sebuah mobil keluarga ya Yang transmisinya masih AT konvensional Nah Itu merupakan salah satu alasan juga ya Alasan keempat di video kita hari ini Kenapa anda harus memiliki Honda Freed Sekarang kita kembali ke showroom sambil membahas alasan nomor 5 Sampai di alasan terakhir untuk memiliki sebuah Honda Freed Nah di 4 alasan sebelumnya Kita sudah mengerti kenapa masih banyak yang mengincar compact MPV ini Nah yang akan gue bahas sekarang adalah Kalau yang tadi itu kan faktor-faktor umum ya Ibaratnya faktor-faktor yang udah ada di depan mata kalian Sebelum kalian mempertimbangkan untuk ngambil mobil ini apa enggak Nah untuk yang sekarang ini gue mau bahas ini adalah Faktor jangka panjang Ini adalah keuntungan yang akan kalian dapatkan di ujung nanti Saat kalian memiliki Honda Freed ini Nah tapi sekarang gue bukan mau bahas spare part ataupun kondisi fisik mobil Karena itu kan tergantung pemakaian Kalau kalian makainya penuh hati dan penuh perasaan Tentu saja mobil kalian masih akan bagus dan terawat sampai kapanpun Tapi kalau kalian makainya ya maaf gitu misalnya jorok Ya kondisi mobil sebagus apapun itu pasti kondisinya akan memprihatinkan Nah kita masuk ke inti dari alasan terakhir untuk memiliki Honda Freed ini Seperti yang kalian tahu Honda Freed ini sudah discontinue Dan penjualannya juga sudah di stop semenjak 6 atau 7 tahun yang lalu Nah oleh sebab itu supply dan demandnya aja udah ketara nih bedanya disini Demandnya masih ada, peminatnya masih ada Tapi supplynya udah enggak ada, mobilnya udah enggak diproduksi Nah oleh sebab itu harga purna jual dari Freed ini masih bagus banget Ya asalkan unit yang kalian dapet itu unit cakep seperti yang kami pakai sekarang Kalian pasti enggak bakal rugi Kalian pakai-pakai-pakai dan ketika kalian jual itu harganya enggak bakal jeblok Ya tapi ingat ya dengan catatan unitnya itu yang masih bagus punya Jangan yang jelek atau beratakan Eh tunggu, kita ngomong gini bukan mentang-mentang kita lagi punya Freed atau lagi jualan Freed ya Tapi yang kita omongin ini ya memang fakta adanya Dan beberapa customer kami juga merasakan hal yang sama gitu yang pernah punya Freed atau sedang mengincar Freed Nah kalau misalnya kalian enggak percaya ya kalian bisa bandingkan harga purna jual Freed dengan rivalnya Nah dari situ kalian pasti bisa melihat ada perbedaan harga disitu Nah mungkin kalau kalian belum mengerti apa yang kita omongin sekarang Mungkin karena kalian belum sempat ngerasain punya Freed Nah mungkin kalian harus punya Freed dulu biar bisa sependapat sama kita Tapi tentunya gue bercanda ya Tapi ya pasti bener sih kalau mungkin kalian punya Freed Kalian akan bisa sependapat tentang harga Freed ini yang masih bertahan disitu-situ aja dari tahun ke tahun Tapi tentunya yang penting beli Freednya di Formula Motor Sebelum kita sampai showroom gue juga mau disclaimer ya Video ini kita tujukan buat sharing aja ke kalian Tanpa intensi untuk menjelekan atau merendahkan mobil dari brand lainnya Karena kami percaya setiap mobil itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing Jangan diboboh stress banget ya Freed ya Ini kita sharing-sharing aja jadinya Mulai dari fitur, model, aksesibilitas, performa mesin dan harga purna jualan Honda Freed merupakan paket komplit dari sebuah mobil keluarga yang memang diminati banyak orang di Indonesia Tapi entah kenapa, Honda memutuskan untuk mendiskontinue mobil ini Yang keputusan itu pasti disesali banyak penggemarnya Gimana menurut kalian? Menurut kalian apakah Honda Freed sudah selayaknya didiskontinue? Atau seharusnya Honda Freed terus dijual di Indonesia? Tulis opini kalian di komen di bawah ya Pada rekamis syuting, Honda Freed E PSD tahun 2015 yang pajaknya masih September 2022 ini Masih tersedia di Formula Motor dengan harga yang ada di bawah sini Dan cicil paket kreditnya juga ada di bawah sini ya Bisa kalian lihat dan bisa kalian pelajar lebih lanjut Jika kalian tertarik, kalian boleh hubungi kami melalui Instagram resmi kami di Instagram At Formula Underscore Motor Atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini Kalian kalau mau test drive, silahkan buat janji terlebih dahulu melalui kontak yang ada di Instagram tersebut Sekian dulu friends untuk video pada hari ini Kami tentunya masih punya banyak konten narik dan edukatif lainnya Yang akan kami sajikan di channel Youtube kami yaitu Formula Motor TV So pastikan kalian like video ini Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel kami Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan update dari kami Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton